Skandal Selingkuh dan Jadi Pelakor, Nisa Sabian Ditinggal Penggemar Isu skandar perselingkuhan Nisa Sabian ditanggapi keras oleh penggemarnya. Penyanyi yang bercitra agamis dan islami ini diterpagosip miring. Perempuan berusia 21 tahun itu dikabarkan menjadi selingkuhan teman satu grupnya, Ayus Sabian, yang sudah memiliki istri dan dua orang anak. Unggahan terakhirnya di Instagram pun langsung diserbu netizen yang bicara soal pelakor atau perebut laki orang. Sama Vicky Naki aja, jangan mau sama om-om dong? Ujar at Ruli.id Tadinya fans, sekarang gak ah males. Imbu and it's lalazu. Kendati demikian, di antara ribuan komentar nyinyir, ada juga yang mendukung Nisa Sabian. Mereka menghimbau agar tak langsung percaya pada kabar beredar. Cuma mau bilang, jadilah netizen cerdas. Jangan mudah percaya dan jangan pernah menjudge. Ya, tidak mudah percaya bukan berarti membenarkan. Cuma, satu sih, jangan pernah mencampuri urusan orang. Mending doain yang terbaik. Tutur Juitz. Nisa Sabian, dikabarkan menjadi selingkuhan teman satu grupnya, Ayus Sabian. Kabar ini bertentangan dengan image islami Nisa Sabian, yang menyanyi lagu-lagu bahasa Arab Saudi. Informasi itu pun kini viral di jagad maya. Seseorang sumber yang mengaku sepupu istri Ayus Sabian membocorkan masalah itu ke publik. Hal itu diungkap akun gosip at nyinyir underscore manja di Instagram pada Rabu 17 Februari 2021. Jadi Ayus Sabian itu yang punya band Sabian dan selingkuh sama vokalnya Nisa Sabian, kata si sepupu. Dia menyebut bahwa perselingkuhan antara Nisa Sabian dan Ayus Sabian sudah terjalin sejak lama. Hanya saja istri Ayus Sabian menutup aib tersebut dengan rapat. Kendati begitu, dia menyebut kalau Nisa Sabian tidak mau meninggalkan Ayus Sabian. Sudah bertahun-tahun kak istrinya tutup rapat aib suaminya, tapi mereka ke-keh gak mau pisah. Sambungnya. Sang sepupu juga mengatakan kalau istri Ayus Sabian sudah menggugat cerai karena sudah tidak sanggup lagi. Istrinya akhirnya gugat cerai, sudah aku jadiin konten di TikTok juga, aku sepupu istrinya, tuturnya. Tak menunggu lama, unggahan itu langsung banjir komentar. Banyak netizen yang tidak menyangka kalau Nisa Sabian seorang perebut laki orang alias pelakor. Valid gak tuh yang ngasih info? Awas hati-hati loh, bahaya kalau sampai hoax mah. Ujar R. Wunawati 29 di kolom komentar. Apa gak ada laki lain, padahal cantik, imbuh et sucit. Ya ampun, pernah denger kabar burung ini beberapa tahun lalu, gak nyangka terkuat. Timpal et aku pasti bisa fit. Bagaimana menurut pendapat Anda? Tidakψ pati ya. Tidak dranh navenin. Tidak kanan. Jangan lupa good thinking disini. Bagaimana menurut pendapat Anda? Mubrak bat tignang.